Intro Pelawak Komar Ditangkap Polisi Dikutip dari FIFA.co.id, Pelawak Kawakan Nurul Komar ditangkap polisi atas laporan dugaan pemalsuan ijazah. Pentolan grup lawak empat sekawan yang juga mantan anggota DPR itu, kini ditahan di Markas Polores Prebes, Jawa Tengah. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polores Prebes, Ajun Komisaris Polisi Triagung Surya Miko menjelaskan, Nurul Komar ditangkap saat dia berada di rumahnya di Cirebon, Jawa Barat, Senin 24 Juni 2019. Kami tangkap di rumahnya Cirebon pada Senin Siang, langsung dibawa ke Polores, kata Triagung saat dikonfirmasi FIFA selasa 25 Juni 2019. Penangkapan pelawak kondang itu Triagung menjelaskan, bukanlah tiba-tiba polisi sebelumnya dua kali memanggil Komar untuk pemeriksaan, namun dia selalu mangkir tanpa keterangan yang jelas. Komar ditangkap lantaran dugaan pemalesuan ijazah S2 dan S3 yang ia gunakan saat mencalonkan sebagai rektor di Universitas Muhadi Setia Budi atau UMUS Prebes pada 2017. Ia resmi dilaporkan pada September 2018. Pihak dari perguruan tinggi yang melaporkan ke Polores Prebes, lalu kita lakukan penyidikan dan berkasnya sudah P21 hingga kita lakukan penangkapan, katanya. Sejak Senin Malam, Komar ditahan di Markas Polores Brebes dengan didampingi pengacaranya. Ia dijerat melanggar Pasal 263 Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara selama tujuh tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!